Hei onarasi people, selamat pagi. Kita update informasi yuk bersama aku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Ada kabar nih soal BEM yang lagi-lagi berurusan sama polisi. Lalu Mas Menteri Nadima Karim yang dipanggil DPR dan kabarnya saham Garuda bakal dilepas ke swasta nih. Selain itu ada kabar bahagia datang dari aktivis perempuan Malala Yusafzai yang baru aja menikah. Dan buatmu para pecinta One Piece, ada kabar menarik nih pagi ini. Kita simak yuk! Kementerian BUMN membuka opsi agar pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Kementerian pimpinan Erik Thohir itu meminta restu ke DPR buat melakukan dilusi saham. Artinya akan ada restrukturisasi pemegang saham di tubuh maskapai plat merah itu. Jika gol, pemerintah tak lagi jadi pemegang saham mayoritas di Garuda Indonesia. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo mengatakan, opsi tersebut diambil jika perusahaan masih membutuhkan pendanaan pasca restrukturisasi. Kita harus pahami bersama maksudnya Garuda sebenarnya secara teknikal sebenarnya sudah mengalami penggap karena praktiknya semua kewajiban-kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan. Direktur utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra juga meminta izin DPR untuk melakukan dilusi. Saat ini, Garuda Indonesia tengah melakukan restrukturisasi untuk mengurangi utang. Per November 2021, utang Garuda membengkak hingga 140 triliun rupiah. Nasib Garuda Indonesia masih terus di ujung tanduk. Apakah akhirnya bisa diselamatkan? Kita pantau terus ya. Peraih hadiah Nobel Perdamaian Malala Yousafzai resmi menikah. Wah, selamat ya Kak Malala. Malala melangsungkan pernikahan dengan Aster Malik di Birmingham, Inggris 10 November 2021. Aster Malik adalah manajer pusat kerja tinggi Dewan Kriket Pakistan. Lewat akun Twitternya, Malala meminta doa kepada netizen dan membagikan foto-foto pernikahannya. Ini jadi babak perjalanan baru buat Malala nih. Di usia 15, ia sempat ditembak di bagian kepala oleh milisi Taliban. Ia kemudian menjalani perawatan hingga akhirnya menulis memoir I am Malala. Malala juga menyandang gelar doktor di bidang filsafat, politik, dan ekonomi dari Universitas Oxford. Kisah hidup Malala udah jadi inspirasi nih buat seluruh perempuan di dunia. Jadi, gak ada lagi tuh perdebatan antara menikah atau pendidikan buat perempuan. Sejumlah penyintas kekerasan seksual di kampus angkat bicara di Mata Najwa tadi malam. Bagaimana ya upaya agar kekerasan serupa tidak terulang? Jadi, waktu ujian akhir semester itu kan seharusnya ujian itu ada di fakultas saya, fakultas saya sendiri gitu mbak. Tapi orang itu kabarin saya kalau ujiannya pindah di fakultas, eh maksudnya di gedung yang lain gitu mbak. Nah, waktu itu di giliran saya masuk. Pas saya masuk itu orangnya udah aneh gitu mbak. Udah senyum sambil liatin saya dari atas sampai bawah gitu mbak. Beliau bilang gini mbak ke saya, tangannya taruh atas bilang gitu. Langsung tangan saya tuh dipegang erat gitu mbak, dipegang erat. Jadi, waktu saya mau keluar buka pintu itu mbak, tangan saya tuh ditarik sama beliau langsung dicium gitu mbak. Sebagai upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus, Mendikbud Ristek Nadi Makarim telah mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ini satu situasi yang menurut saya nggak bisa pemerintah hanya duduk diam saja. Ini sudah menjadi suatu pandemi ya, pandemi tersendiri yang menyebar. Dan kita harus melakukan, menurut saya, karena suara-suara seperti adik seperti ini yang di seluruh penjuru Indonesia ini mengalami, harus mengambil posisi yang keras mengenai situasi ini. Namun, fraksi PKS di DPR mempermasalahkan satu pasal di Permendikbud tersebut. Komisi 10 DPR RI bahkan bakal memanggil Nadi Makarim Jumat besok. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKS, Abdul Fikri Faki, mengatakan bahwa frasa tanpa persetujuan korban dalam aturan itu bertolak belakang dengan norma hukum Indonesia. Pokoknya dukung terus upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dimanapun. Dan untuk itu, kita memang butuh perangkat hukum yang lebih kuat. Polisi memanggil BEM Universitas Mulawarman karena mengunggah kritik terhadap Wapres Maruf Amin di Instagram. Ini adalah unggahan BEM Unmul 2 November 2021 lalu. BEM Unmul mengunggah poster tersebut bertepatan dengan datangnya Wapres Maruf Amin ke Samarinda. Nah, Senin 8 November 2021, BEM Unmul mendapat surat pemanggilan dari Polresta Samarinda. Presiden BEM Unmul Abdul Muhammad Rahim mengaku pemanggilan tersebut berkaitan dengan unggahan lembaganya di Instagram. Meski demikian, Rahim menyatakan bahwa undangan tersebut adalah kritik terhadap pemerintah dan tak ada maksud untuk merendahkan harkat martabat Wapres. Sementara itu, Polresta Samarinda menyebut mereka memanggil BEM Unmul untuk klarifikasi. Hmm, hafalan banget ya kejadian kayak gini. Mahasiswa mengkritik di medsos, selalu dipanggil dan diperiksa. Lama-lama, mahasiswa akrab deh sama polisi. Para pecinta One Piece, Netflix merilis daftar pemain live action Luffy dan kawan-kawannya itu nih. Eits, sabar! Kita kenalan dulu yuk satu-satu siapa aja sih pemainnya. Netflix bakal merilis serial live action One Piece. Satu musimnya akan berisi 10 episode. Aktor Inaki Godoe akan berperan sebagai Monkey the Luffy. Lalu, Makenyo Arata memainkan karakter Roronoa Zoro. Arata adalah pemeran Ei-Nishi Yukishiro di Rurouni Kenshin Saishusho The Final. Sementara itu, karakter Nami bakal diperankan Emily Rudd. Taz Skylar akan berperan sebagai Sanji. Dan Jacob Romero Gibson memerankan Yusof. Sang kreator One Piece Eiichiro Oda mengatakan bahwa para pemain dipilih dengan mempertimbangkan banyak hal. Gimana? Sesuai ekspektasi? Mirip nggak? Jadi nggak sabar, lihat jadinya nanti deh. Itu dia serapa informasi pagi ini. Narasi pagi bakal balik lagi seperti biasa. Besok, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax